Hai sobat pas pro kembali lagi bersama Cipi di acara ngopi ngobrol properti nah hari ini Cipi kedatangan salah satu narasumber yang pengalaman hidupnya up and down penasaran kan dengan cerita hidupnya ini dia kita ketemu ya Hai ko halo halo koko perkenalkan diri dulu ya nama saya Andy salah satu leader di pasar properti Oke ke background Koko ini sebelum terjun ke dunia properti apa dulu karena saya di bidang kuliner berarti apa yang membuat Koko berahli ke dunia properti Nah jadi sebelumnya itu saya ada buka usaha kuliner di di malah di dalam malu nah pada saat pandemi itu di tahun 2020 ya di tahun 2020 saya terpaksa harus menutup usaha saya nah berasa itu bisa konfandemi saya kan juga berpikir kalau saya memulai usaha baru eh susah ya dengan 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 harus mengeluarkan modal lagi di masa pandemi kan serat sangat resiko nah kemudian saya berpikir Yaudah saya coba di properti sebagai agent properti Oh oke terus kenapa Koko bisa memilih join di masa properti nah kebetulan kembali lagi tadi waktu saya menutup usaha saya saya sempat lebih kurang empat bulan lah sempat tahun berpikir wah satu-satunya mata pencarian saya udah hilang udah hilang masyarakat bagaimana untuk biar hidup selanjutnya kan jadi saya berpikir saya cari temen saya ya kemudian yang mana dulu saya pernah beli rumah sama dia Oh boleh pernah pernah beli rumah kemudian jadi temen Nah jadi saya tanya-tanya nah jadi dari dialah merekomendasikan saya merekomendasikan saya ke pasar properti begitu Oh berarti koko tak temen koko gitu ada nah koko udah gabung di pasar properti itu berapa lama sampai saat ini jalan tiga tahun tiga tahun ya jalan tiga tahun nah pengalaman koko ketemu customer itu gimana kau cerita pengalaman ketemu customer itu nah eh saya pertama kali ketemu customer pada saat di bulan kedua jadi di bulan ini sebenarnya saya di bulan pertama itu itu udah closing nah itu di close dan di bulan pertama itu saya closingnya dari relasi atau teman saya sendiri yang kebetulan tahu saya sudah jadi agent properti nah kebetulan dia lagi cari rumah jadi ya itulah closing yang pertama yang bulan kedua itu nah ini real dari dari yang bukan kenalan berarti dari sosial media ya dari sosial media kemudian ajak ketemu survei lokasi nah begitu survei lokasi saya langsung bawa ke kantor untuk ngobrol lebih lanjutkan nah disitu saya juga di luar ekspetasi saya langsung 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 kasih tanda jadi ya berarti bisa dibilang koko dari kuliner ke properti itu kan memang enggak ada be sama sekaliku ya susah nggak sih kok sebenarnya apapun itu menurut saya yang penting kita ada kemauan dan niat mau fokus mau belajar kalau saya membandingkan ya kalau saya bisa dibilang cepat ya dalam waktu kurun dua bulan aja koko udah closing rumah pertama kan oke mantap banget kok nah kayak tadi pengalaman koko setelah closing tuh kan koko dari kuliner ke properti itu kan bener-bener jauh kan rasanya gimana kok rasanya lebih enak lebih enjoy di bidang properti kalau saya membandingkan ya karena kalau dulu di usaha kuliner ini kita harus utar-otak terus utar-otak kadang masalah SDM masalah staf itu kan karena stafnya kan banyak ya ya kualiti kontrol makanan juga ya koko kan leader nih di pasar properti pengalaman koko untuk member-member koko itu gimana kok nah kalau pengalaman lead member nih sebenarnya gampang-gampang susah jadi saya sering memberitahukan ke tim saya bahasanya saya sering saya selalu sering apa yang menjadi pengalaman saya perjalanan karir saya di bidang properti inilah nah tapi semua itu kembali ke ini masing-masing kalau mereka ada kemauan untuk menjalankan ya pasti rahasia tapi kalau enggak kan nggak bisa kita rasa juga ya bener-bener seorang sebenarnya yang saya lakukan dari awal sampai saat ini adalah selalu komitmen aja komitmen untuk selalu mau selalu fokus kemudian selalu mau belajar untuk akuin diri kuasai product knowledge itu harus kita belajarakan secara konsisten product knowledge itu paling penting ya Koyang berarti udah bergabung di Pasar properti tiga tahun rumah yang paling tertinggi yang pernah aku jual itu di harga berapa 4,7M 4,7M itu primary secondary atau primary primary ya Koyang nah dengan Koko yang udah sukses gini ada nggak sih mentor dari Kohenny kalau mentor saya istri saya sendiri ada ya Koyang tapi istri Koko penyemangat yang selalu memberikan support dalam doa ataupun pada saat kita dalam dia selalu memberi semangat tetap ada di samping mantap nah dengan Koko yang kayak gitu Koko percaya nggak akan love of attraction proses tapi Koko terapkan itu di depok iya ya itu saya terapkan karena saya masih ingat bulan-bulan lalu atau dua bulan lalu yaitu ada satu salah satu proyek yang ada membuat satu target bahwasannya pencapaian berapa unit ada mendapatkan reward trip Jepang Oh ya ya jadi pada saat saya tahu begitu dengar informasi ini saya langsung semangat tidak tahu kenapa langsung film langsung berakimasi ini saya harusnya pasti bisa dapat satu tiket ya ternyata ngomong-ngomongnya itu Koko jual itu berapa unit 5 unit 5 unit berarti 1 tiket memang udah di tangan ya tinggal sisa satu lagi itu udah habis-habis ya Hai nah gold dan mimpi yang udah koko capai sekarang Hai ada beli tambahan satu mobil Wow berarti dari tiga tahun ini koko udah bisa beli satu tahun ini baru-baru ya Nah kenapa koko udah bisa konsisten dan bertahan di properti saat ini karena saya merasa di bidang properti ini khususnya di pasar properti ya Kenapa saya bilang pasal properti karena tim dari semua marketing sangat kompak sangat solid dan sangat solidaritas nah kemudian saya lihat juga di properti ini unlimited atau unlimited growth juga pendapatannya enggak unlimited aku ya Iya yang penting kita mau berusaha akan ya unlimited lah nah rutinitas sehari-hari koko sehari-hari kokohnya apa aja kok setiap pagi rutinitas kalau setiap pagi itu saya selalu setelah siap-siap beres-beres selalu melihat Instagram sebenarnya tujuannya saya mencari seperti kata-kata motivasi nah kata-kata motivasi itu terkadang saya lihat saya merasa ini bagus kena di saya saya suka posting jadi saya share ke orang-orang juga oke ke grup gitu ya kok ya oke nah koko ada keliling-keliling proyek juga kan ada jadi kalau pada saat tidak ada janji customer atau nggak ada ini lagi sengkang lah saya tetap ada keliling proyek survei melihat progres pembangunannya menurut koko nih kata orang 2023 itu kan resesi tanggapan koko mengenai itu gimana kok sejauh ini kalau ya ini kan baru bulan satu ya sebenernya kan tapi kalau kita lihat khususnya di properti ya malah tidak ada ada dampaknya gitu ya karena properti ini apalagi sekarang ini gak seperti setahun yang lalu ini harga properti sudah mulai naik terus dan bahkan tetap-tetap terjual masa kofi aja kita enggak itu kan kok enggak terganggu gitu kan enggak tergantung nah prospek properti untuk kedapannya menurut KMT itu gimana oh saya rasa sangat prospek karena kenapa kau milenial kan selalu bertambah terus ya karena kita melihat kadang kita jual rumah-rumah primary yang kaum milenial cari rumah yang ada satu M dibawah satu M itu sangat banyak sangat banyak sekali berarti range harga yang kaum milenial perlukan itu di range harga berapa kok biasanya sebenarnya sekitar banyak yang cari yang 500-600an tapi untuk saat sekarang sudah hampir sangat terbatas harganya sekarang di enam ratusan minimal ya karena itu ya karena itu ya kalau jangan tunda-tunda beli rumah Iya kalau mau beri rumah cari saya ya langsung ya nah pesan dan harapan koko untuk pasal properti pesan dan harapan ya semoga pasal properti kedepannya makin jaya makin sukses dan bisa menjadi salah satu atau agensi terbaik di Kota Medan khususnya nah untuk Koko Sendiri ada nggak apa tuh resolusi untuk Koko Sendiri tahun 2023 kalau saya sih ya berusaha menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya dari tahun 2022 ya mungkin pencapaian onset yang lebih-lebih lagi di tahun 2023 ini oke ini thank you ya udah nyempatin waktu Koko untuk datang di acara ngopi Oh iya sama-sama ngopi-ngopi ini ada ngopi-ngopi di udara nggak apa-apa nanti ke depannya kita beli ngopi ya kuyang sorry ya kuyang nah sahabat bro itu dia perjalanan kali kohendi di bidang properti gimana seru banget kan nah jangan lupa lantikan podcast CP bersama naro sumber lainnya ya dan jangan lupa like komentar subscribe channel kita di atpasapopopopopiovisial